Intro 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 Aku masih mebek Keselek karena perbuatan jahat Welcome back di Dewan Corhat Udah deh langsung aja dewan tamu nih Dewan tamu yang bikin tambah rusuh Sekalian aja tambahin rusuh di Dewan ya kan Kita langsung aja undang Doktor Poikot Intro Selamat datang Dok Ya selamat datang Dokter kalo boleh tau kenapa ada jarak diantara celana dan kos kaki Dok Ya Sebetulnya kan karena ini kayak sedang kita mengikuti tren sekarang ya Social Distancing Jadi jaga jarak Oh ada jarak ya Karena ini takutnya mata kaki ketularan sama betis Kok bisa gak baca nih bidang tamu kita nih Dia tuh kalo singkatannya kakak Kaget kaya Langsung aja kali ya ini dia Artis yang belakangan jadi viral karena video ini Ceki Trot Kita sambit Musdah Mepah Wah Lah Ini gantinya Nasar ini Ini yang baru Yang baru Musdah Mepah beda itu man Beda Itu Musdah yang lain Ini musyawarah daerah Mepah Oh jangan Silahkan 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 Katanya punya cerita bener Oh punya cerita Sebenernya cuma mau mengenalin diri sih Oh iya silahkan deh Ya mengenalin diri Eh dokter Ya sebelum menikah Saya itu Cewek kampung teman-teman Cuma cewek kampung yang kalo siang jaga warung Malam balap karung Oh balap karung Memang hobinya balap karung Oh kak Piki Iya Dan alhamdulillah kenal stand up Saya jadi Alhamdulillah Jadi terkenal Uang saya berlimpah Karena memang stand up comedy itu merubah nasib banyak orang Ada yang tau Arafah? Tau Tau Arafah dulu cuma penjaga rental PS sekarang sukses Aci 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 dulu cuma penjual es Sekarang masuk manajemen Ernest Oh Cuma masalahnya Semenjak ada mereka berdua Saya jadi miskin kembali Semua job di mereka Semua Iya Ada yang tau Kiki Saputri? Ah iya 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 tau Kiki Saputri dulu roadman saya Sekarang Malah saya mengalamaran jadi roadman Nih Gitu Gitu kak David Cerita doang Cerita doang Makanya kamu menikah Eh 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 Ada rodanya apa Ya Allah di Gimana sih? Kursinya ketinggian kursinya Udah udah Tinggi sekali kak David Harusnya kalau kamu mau naik disitu Lapor dulu ke pos 1 Kenapa? Nah ini kayak mau mendaki gunung gitu Oh iya Ada pos pos ya ya? Kursi begitu Eh katanya punya masalah Bener Tadi tuh kalau kita lihat videonya tuh Duh kayaknya anaknya ada yang punya masalah Punya ibu kayak kamu Tapi katanya Tolong ceritain ke Dewan Masalah apa sih? Jadi Gini masalahnya Pak Dewan Pak Dewan Pak Dewan Pak Dewan maksudnya? Eh Pak Dewan Bu Dewan Enggak ini Oh iya Eh Pak Dewan Saya gak tau saya apa Jadi Di kampung saya itu ya Di Kalau misalnya saya pulang kampung Saya tuh sering dianggap Kayak Raffi Ahmad gitu Laki Dianggap laki Enggak Bukan gitu Enggak Cing Jadi Apa namanya kayak Artis gimana sih yang cantik segala macam gitu Padahal saya biasa aja nih orangnya Jadi kalau misalnya di kampung Kadang dibilang Kami tuh artis apa enggak sih Kok kamu gak kayak Indul Daratista Kok Kamu kayak gak Kayak kayak Raffi Ahmad gitu Kayak Naik apa gitu Malahan biasanya Disama-samakan Disejajarkan ya Dibanding-bandingkan Mungkin maksudnya gitu ya Tapi kalau kamu kayak Indul Daratista Kasian Indul jadi kayak kamu dia Harusnya Harusnya Lumpama Harusnya Orang di kampungnya ya Orang di kampungnya itu mungkin berpikir Kalau sudah di kota Sudah jadi artis Penampilan pun juga ikut berubah Berubah begitu dokter Iya Jadi dia Semua menganggap artis yang di ibu kota itu mukanya kayak Indul Benar Orang ngambungnya itu Salah satunya artisnya yang dibandingkan ya Salah satunya Indul Daratista Mungkin yang mereka tahu Indul Daratista dan Raffi Ahmad aja ya Iya Mau sudah? Mau sudah Di saat Seseorang Atau masyarakat pada populasi tertentu Khususnya di wilayah kamu Berapriori Berapresiasi Bahkan sampai menjustifikasi Dengan kekayaan Dengan rupa Atau apapun Bagaimana cara kamu Memfeedback Mengendalikan Atau mengembalikan dari pertanyaan Masyarakat itu kepada kalian Eh Tarno Bukan Kok Tarno Tarno dari mana sih Beda dong Ngomongnya kok Susah banget Mohon maaf nih Dewanjuran aja Memahami omonganmu gak bisa nih Padahal Apalagi yang Muzdal ini apa Bagaimana jawaban kamu bisa mengkantar gitu loh Oh maksudnya kalau disana warganya Berkomentar gitu Mereka gimana jawabannya gitu Dari kamu sendiri apa Jawabannya ini paling gak pikir Apa ya Kalau Mereka kan ada job setiap hari Nah kita setiap harinya nganggur Jadi udah bisa dibandingin Berarti Enak punya banyak waktu Tapi punya banyak duit Kan Perawatan Beruang Beruang Tapi kan kita harus tahu Wawa Time is Money Kalau punya banyak waktu Berarti otomatis punya Uang Enggak Masuknya kalau time is money itu Waktu kita bisa gunakan Untuk menghasilkan uang Bukan gitu dong harusnya ngomongnya Time is money Waktu adalah Uang Berarti kalau kamu punya banyak waktu Berarti banyak Uang Harus gitu Gak beda dong Beda Kita timing terus Gak mau sudah dan suami Jadi begini ya Musdah Kita itu jangan merasa Bahwa kita dibandingkan dengan orang lain Kenapa Kita harus percaya dengan apa yang sudah Tuhan Titipkan Apapun tentang just money kita Kurt Cobain Dia pernah bilang Lebih baik aku dibenci menjadi diriku sendiri Daripada Harus menjadi munafik Untuk disukai orang lain Kurt Cobain Kemudian dia bilang Ada beberapa mencemooh Di saat orang berjalan ke kanan Aku berjalan ke kiri sendirian Di saat orang menertawakan aku Karena aku berbeda Aku menertawakan mereka Karena mereka semuanya sama Tapi Yang harus anda tahu Kurt Cobain mengakhiri dirinya dengan bunuh diri Beda sendiri Beda sendiri Beda sendiri Umur 27 Jangan ambil sisi bunuh dirinya Ya tapi kan itu Pemikiran-pemikiran yang endingnya akan seperti itu Jadi gini Mus Mus Musda ini Tadi panggil Atau Mausda Atau Mus Duh Musda Riva memang panggilannya apa kalau gak mus Iva panggilannya Iva Iva Kamu dipanggil Iva Ya Oke gak apa-apa Nah bukan gak apa-apa Panggilannya dia Memang panggilannya gitu Ya udah Iva Ya ca Kalau suamimu dipanggil apa Dipanggil Dian Ioi Karena saya Suamimu berapa sih banyak banget Dia kan namanya Dian Ioi Jadi ada dua Oke Iva dan Ioi Jadi ada hal yang harus kamu sadari Tidak semua permasalahan itu datang dari orang lain Justru lebih banyak permasalahan Yang datang dari kita sendiri Kok jadi nyalain saya sih ca? Saya gak nyalain kamu Saya nyalain keluargamu Maksudnya Jadi begini Kenapa orang kampungmu menganggap kamu seperti Rafi Ahmad Ada hal yang harus kamu lihat bahwa Kenapa orang berpikiran Kamu seperti dianggap seperti Rafi Karena banyak kesamaan yang kamu tidak sadari Itu membuat mereka berpikir seperti itu Jadi ini kamu andil memberikan salah pada persepsi Orang-orang di kampungmu Wow Apa yang sama Persepsi apa yang dipersepsi yang sama Saya ada bukti Ini cuplikan dari sebuah video yang Pernah kamu tayangkan di Antartika Kalau kita lihat secara seksama Kenapa orang kampungmu berpikiran kamu seperti Rafi Tapi Ahmad Karena ada hal-hal yang memang kamu tunjukkan itu sebuah kemiripan Contoh apa? Nih kalau saya lihat ini ada foto yang saya melihat Ini ada kemiripan Perhatikan Ini foto dari Rafi Ahmad Nah Di belakang Rafi ada Pohon Tanaman 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 Anda lihat Video anda pertama ketika menyiram tadi Ada salah satu tanaman Yang ada di belakang ini Akui Iya kan Di kampung saya juga banyak tanaman gitu Pak Cak Di rumah Haji Sabudin juga ada itu Ada juga kan Pasti kamu berpikiran bahwa Haji Sabudin itu seperti Rafi Beda dong Nah itu baru satu Banyak hal Next Ada satu lagi Perhatikan rumah kamu Kamu ingat rumah kamu Ingat-ingat rumah kamu Ingat gak Ingat Lihat Yang ada Nah Oh Oh Ornamen ini Iya Persis sama yang di rumah kamu tadi Alhamdulillah sama ada kemiripan ya ya Ada Alhamdulillah Alhamdulillah banget Ya kemiripan bukan berarti sama Iya sih Nah terus jadi ini salahnya dia Iya Anda menjerumuskan orang-orang kamu berpikiran bahwa rumah kamu tuh dibayangkan seperti rumahnya Rafi Nah ini Berikan warna Cak Ya malah lebih hebat lagi dikasih TV Punya Rafi tadi rumah tralis gak ada TV Jadi jangan salahkan Saya Masyarakat Nextur Masyarakat Jadi intinya itu Jadi nextnya Itu selanjutnya Iya Iya Kadang-kadang Ada kata-kata yang gak perlu diselipin gitu Biar cepet nyampe ketujuan Ya itu tadi Takutnya dia gak tau artinya selanjutnya itu apa Ya Next Ya Lain kali itu Other time Ya udah Udah les bahasa inggrisnya udah Udah les bahasa inggrisnya Udah les bahasa inggrisnya Nih nih mungkin dewan yang terakhir bahagia kapan tahun berapa Hanya udah lupa nih Tiap hari selalu bahagia Tiap hari selalu bahagia Tiap hari selalu bahagia Tapi Dia adalah orang yang sangat berjasa untuk RT di sekitarnya Hah Karena dia adalah yang selalu menyebut nama Pak RT di setiap liputannya Itu untuk nendam pintu Jangan takut-takutin Oke Musda dan suami Ya Etimologi dan korelas Apa itu Hei Belum apa-apa ini Baru mulai Eh mohon maaf Bandi Ganti Ganti nama Nama dia Vicky Vicky namanya Vicky aja ya Iya bukan Vicky aja emang namanya Vicky Yaudah Vicky Kalian tau Kalian tau Terlepas apapun orang menyamakan kalian Khususnya di masyarakat Bersebelahan dengan rumah kalian Kalian tuh punya suatu yang membanggakan Apa itu Kalian sukses dalam bertukar dengan tulang Hah Iya Tulang Suamimu menjadi tulang rusukmu Dan kamu menjadi tulang untuk tulang punggungnya Jadi sama-sama semua terjalin Terbukti Walaupun jadi manager dan kamu jadi artisnya Tapi kamu ada kerjasama yang baik Saya ada fakta secara visual Yang akan kita sajikan untuk semua Tentang historical of the human life Bisa dibilang kita ada video gitu loh gampang Ya kan Kita ada video nih Gampang loh Looking visual Hari ini dapat umur 9 bulan cek Mari kita ajarin sesuatu yang baru kepada Dava Yang pertama kita ajarin menari untuk menghibur orang Yang kedua ajarin bicara Bapak 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 Kayaknya nih Kalau menurut saya nih Para dewan yang harusnya kemari bukan mereka sih Siapa? Anaknya ya Lebih begitu Lebih begitu Lebih begitu Lebih begitu Lebih begitu Lebih begitu Kenapa Kenapa jadi lo yang terharu Kenapa? Nih Bukan lo Aku juga mau nangis Ya tapi terlepas apapun Orang menilai tentang kamu yang dibanding-bandingkan dengan orang lain Sosok yang aku hormati adalah kamu sebagai seorang ibu Kenapa? Saya bilang dia adalah manusia yang hebat Dia kadang-kadang Sibuk berdoa untuk anaknya Sampai dia lupa berdoa untuk dirinya sendiri Begitu dalam Internal of the siphon Jadi Apa yang dia jalin di dalam kehidupan Dia tuh selalu Dengan memakai kasih sayang Karena senjata yang paling terbaik di muka bumi ini Bukan semua dunia dengan kemanjaan isinya Mada 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 Ibu Iya Mada Dengan apapun orang menilaimu Hidup ibarat perjalanan menuju pengadilan Di tengah perjalanan seperti kamu Banyak orang yang bertindak menjadi hakim untuk menghakimi kesalahan kamu Padahal kelak kita akan menjadi terdakwa dengan hak yang sama di hadapan Tuhan yang maesah Tidak ada diskriminasi Tidak ada apapun Tidak ada kebenaran yang akan melantunkan sebuah kata-kata Tidak ada indah yang akan menjuluskan dengan cinta Kita bersama selalu dengan hal yang menggoda Kau ibu kan menjadi guna untuk anak dan semuanya Kita dalam hidup tak akan pernah tetap ketawa Kita tolong akan semua tentang kendara yang ada Inilah kita dengan semuanya Kau sudah menjadi manusia terbaik Kata hak berkuasa Untuk anak yang paling tercinta Gak bisa gitu ya Gak bisa gitu ya Ya Jangan nungguin nasi kotaknya kapan Udah deh sekarang kamu aku pecat Oke oke Gak apa-apa kamu pecat aku ya Tapi inget ya Jangan mentang-mentang kalau usianya lebih daripada kita Tapi punya wawasan yang lebih daripada saya Bukan begitu PRAPTO He 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 Ada empat namanya Ada empat namanya Ada empat namanya Ada empat namanya Saya harus menguruskan masalahnya Udah oke Cink, Cink, Cink Cink, Cink Cink, Cink